Assalamualaikum sadayana, selamat datang kembali di channel cerita andina di video kali ini aku akan bahas secara detail mengenai intermittent fasting jangan lupa ya klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya kalian update terus video aku selanjutnya di video pertama aku yang aku menjelaskan tentang proses aku menurunkan 20 kg setelah aku melahirkan itu sebenarnya udah ada aku ngejelasin tentang intermittent fasting karena aku menurunkan kurang lebih 7 kg itu dari intermittent fasting nah sisanya yang 13 kg itu turunnya secara alami nah di video itu masih banyak banget yang komen untuk menanyakan apa sih sebenarnya intermittent fasting itu terus gimana sih cara menjalankannya atau cara untuk mengatur jendela makan 8 jamnya masih banyak yang belum paham tentang intermittent fasting ini jadi di video kali ini aku akan bahas secara lebih detail terutama untuk pelaksanaannya ya untuk jendela makan dan untuk puasanya supaya lebih mudah untuk dipahami dan bisa untuk dilakukan nah sekarang kita langsung aja yuk ke pembahasan mengenai intermittent fastingnya yang pertama kita masuk ke pengertian intermittent fasting dulu ya jadi intermittent fasting ini sebenarnya adalah pola waktu makan dimana terdapat siklus antara waktu berkuasa atau mengurangi kalori yang masuk dan waktu makan atau biasa kita sebut dengan jendela makan kalau kita lihat definisi dari diet sebenarnya intermittent fasting ini bukan termasuk jenis diet karena di intermittent fasting ini cuma diatur kapan kita makan, kapan kita puasa tapi gak ada aturan mengenai nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu seperti apa namun karena intermittent fasting ini memiliki salah satu manfaatnya itu untuk menurunkan berat badan nah mayoritas masyarakat sih menganggap intermittent fasting ini termasuk metode atau jenis diet biasanya disebut dengan metode diet puasa yang kedua yaitu kita akan bahas mengenai jenis dari metode intermittent fasting ini sebenarnya ada banyak sih metode intermittent fasting ini jenisnya tapi disini aku akan bahas 3 metode yang paling populer yang biasa digunakan oleh orang yaitu yang pertama adalah metode 16 per 8 yaitu dimana kita berpuasa selama 16 jam dan waktu makannya itu atau jendela makannya itu selama 8 jam jadi misalnya kita jendela makan ambil jam 12 siang sampai jam 8 malam nah itu waktu makan atau jendela makannya ya selanjutnya kita dari jam 8 malam sampai jam 12 siang keesokan harinya kita berpuasa nah itu metode 16 per 8 yang kedua adalah eat stop eat nah di metode ini melakukan puasa 24 jam tapi hanya dilakukan 1 sampai maksimal 2 kali aja dalam seminggu selebihnya makannya normal jadi misalnya dalam seminggu nih Senin kita makan normal Selasa misalnya kita puasa 24 jam nanti Rabu Kamis makan normal hari Jumat kita puasa lagi 24 jam Sabtu Minggunya normal lagi nah jadi puasa 24 jam ini hanya boleh dilakukan 1 sampai maksimal 2 kali aja dalam seminggu selebihnya makannya normal yang ketiga yaitu metode 5 banding 2 diet nah untuk metode ini sebenarnya mirip kayak eat stop eat tapi kalau di metode 5 banding 2 ini bukan puasa 24 jam tapi hanya konsumsi 500 sampai 600 kalori aja selama 2 hari dalam seminggu nah contohnya sama kayak eat stop eat ya jadi misalnya Senin kita akan normal hari Selasa kita hanya konsumsi 500 sampai 600 kalori aja dalam sehari nanti Rabu Kamis normal Jumat kita konsumsi 500 sampai 600 kalori lagi dalam sehari nah Sabtu Minggunya normal lagi jadi kita hanya memasukkan kalori 500 sampai 600 kalori aja ke dalam tubuh dalam 1 hari nah selebihnya itu nanti kita makan normal selain untuk yang 2 hari itu dari 3 metode populer intermittent fasting tadi yang paling populer adalah metode 16 per 8 karena paling mudah dilakukan oleh pemula aku pribadi juga pakai intermittent fasting ini ya metode 16 per 8 ini selama kurang lebih 1,5 tahun dan selanjutnya aku akan bahas secara detail mengenai cara untuk melakukan intermittent fasting dengan metode 16 per 8 ini bagaimana cara melakukan intermittent fasting metode 16 per 8 ini nah seperti yang aku jelaskan tadi kalau di metode 16 per 8 ini kan kita melakukan puasa selama 16 jam dan waktu makan atau jendela makannya itu hanya 8 jam nah gimana untuk mengatur jendela makannya nah disini ada ketentuannya kalau minimal untuk mulai jendela makan atau makan pertama kali itu minimal 4 jam setelah kita bangun tidur jadi kalau misalnya biasanya bangun jam 5 pagi nih aku deh biasanya bangun jam 5 pagi sebenarnya aku udah bisa mulai jendela makan aku itu 4 jam kan setelah bangun tidur jadi jam 9 pagi itu udah boleh mulai jendela makan jadi aku bisa aja bikin jendela makan aku jam 9 pagi sampai jam 5 sore nah ketentuan makan itu kan untuk minimal jadi gak ada maksimalnya nih jadi gak harus 4 jam setelah kita bangun tidur kalau misalnya aku bisa bangun jam 5 pagi tapi aku mau jendela makannya dimulai dari jam 12 siang sampai jam 8 malam itu boleh jadi gak harus misalnya kita bangun jam 5 pagi harus wah jendela makannya harus jam 9 pagi gitu gak gak kayak gitu kalau misalnya kita bangun jam 5 pagi tapi kita mau mulainya jam 10 jam 11 atau jam 12 siang untuk jendela makannya itu diperbolehkan untuk buka jendela makan itu pertama kali gak harus langsung makan berat ya gak harus misalnya aku jam 12 siang nih jam 12 siang langsung harus makan nasi enggak itu gak harus kayak kita puasa ramadhan aja kalau mau makan buah dulu atau makan kurma dulu untuk membuka jendela makan kita itu gak apa-apa gak masalah tapi gak dilarang juga ya kalau misalnya mau ada yang langsung makan berat langsung makan nasi itu disilakan aja itu diperbolehkan untuk pemilihan waktu jendela makan ini penting banget ya karena selain kita harus menyesuaikan dengan kondisi dan pekerjaan kita sehari-hari nah jendela makan ini harus diusahakan konsisten setiap harinya jangan berubah-rubah misalnya hari Senin aku puasanya apa jendela makannya dari jam 12 siang sampai jam 8 malam nih terus nanti hari selesanya tiba-tiba jam 9 pagi sampai jam 5 sore jangan kayak gitu usahakan konsisten paling kalau mau maju atau mundur itu maksimal satu jam aja dari waktu jendela makan kita yang biasa jadi misalnya aku kan jendela makannya itu biasanya jam 12 siang sampai jam 8 malam nih setiap hari nah kebetulan misalnya weekend ini aku ada acara sampai jam 9 malam dan acaranya itu makan-makan misalnya nah untuk jaga-jaga supaya aku tetap bisa makan sampai jam 9 malam aku mundurin jam jendela makan aku yang tadinya 12 siang sampai jam 8 malam terus aku mundurin ke jam 1 siang sampai jam 9 malam di weekend itu nah nanti setelah weekend itu kita balik lagi ke jam makan normal kita jendela makan normal kita jadi ke Senin nya udah mulai lagi jadi ke jam 12 siang sampai jam 8 malam sebenernya di intermittent fasting ini gak ada pantangan makanan atau minuman apapun makanya aku bilang ini termasuk metode menurunkan berat badan yang sangat menyenangkan kenapa? ya karena aku masih bisa makan apa aja selama intermittent fasting ini jadi kalau misalnya ada yang nanya boleh gak makan ini boleh gak minum ini aku pasti selalu jawabnya boleh-boleh aja karena memang gak ada ketentuan apa yang boleh dimakan dan apa yang gak boleh dimakan selama jendela makan ya tapi kalau misalnya kita punya tujuan untuk menurunkan berat badan nah usahakan ya tetap prinsipnya itu adalah defisit kalori jadi kalori yang masuk harus lebih kecil daripada kalori yang keluar dan untuk porsi makannya itu porsi makan yang normal aja selama kita jendela makan jadi gak boleh kalap itu nomor satunya gak boleh kalap dan gak boleh rakus kalau mau berhasil untuk menurunkan berat badan di intermittent fasting ini saat jendela makan usahakan setiap kita makan itu tercukupi makronutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh apa aja sih makronutrisinya yaitu karbohidrat protein dan lemak selain makronutrisi juga harus ada pemenuhan mikronutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh vitamin dan mineral biasanya didapatkan oleh sayur-sayuran dan juga ada buah-buahan nah jadi dalam sehari itu usahakan kita memenuhi makronutrisi dan mikronutrisi juga yang diperlukan oleh tubuh tadi udah dibahas tentang jendela makannya pemilihan waktunya dan juga apa aja yang bisa dikonsumsi selama jendela makan nah sekarang kita bahas ke waktu puasanya yaitu yang selama 16 jam jadi selama kita berpuasa itu hanya boleh masuk minuman atau makanan tapi makanan sih hampir gak ada ya jarang minuman yang tidak mengandung kalori sama sekali contohnya apa contohnya paling gampang itu ya air putih atau bisa juga teh tawar atau kopi tanpa gula dan susu jadi kopi hitam yang pekat yang biasa nah itu boleh nah ini salah satu pertanyaan yang banyak banget ditanyain ketika kita berpuasa yaitu boleh gak kita minum minuman rimpang dan rimpang gitu kayak air lemon pakai jahe pakai kunyit itu boleh gak kalau menurut aku jahe kunyit itu kan sebenarnya kalorinya gak terlalu banyak karena kita gak makan jahenya kan gak makan kunyitnya itu cuma buat di apa sih diambil sari-sarinya aja jadi boleh-boleh aja sih minum minuman rimpang asalkan gak pakai madu atau gula tambahan jadi cuma misalnya air lemon pakai jahe pakai kunyit itu diperbolehkan aja kalau menurut aku ya karena kalorinya juga sedikit banget kalau pun ada itu sedikit banget nah selain itu selain air rimpang dan rempah tadi juga ada yang nanya infuse water ini juga salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan gimana dengan infuse water misalnya air pakai buah-buahan gitu ya terus kita minum kalau infuse water aku sarankan sih jangan karena apalagi misalnya kita pakai buah-buahan yang tinggi kandungan gula kayak melon semangka mangga atau atau buah-buahan lain yang kandungan gulanya lumayan tinggi nah saat di infuse itu kan kandungan gulanya juga masuk ya ke dalam air jadi kan airnya berasa agak manis nah itu saranku jangan pas berpuasa kita minum infuse waternya kalau mau minum infuse water boleh saat kita buka jendela makan nih misalnya aku jam 12 siang nih buka nah yang pertama kali aku minum misalnya infuse water dulu sebelum kita makan makanan yang lain atau makanan berat oke untuk poin selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai manfaat intermittent fasting berdasarkan penelitian dan juga pengalaman pribadi aku selama menjalannya satu setengah tahun ini jadi manfaat yang pertama dan mengapa ini alasan banyak banget orang melakukan intermittent fasting yang pertama adalah dapat menurunkan berat badan nah menurut penelitian di tahun 2014 ditemukan bahwa intermittent testing ini menyebabkan penurunan berat badan 3-8% saat dilakukan 3-24 minggu dan menurut penelitian yang sama orang-orang mengalami 4-7% pengurangan ukuran lingkar pinggang dan menunjukkan hilangnya lemak perut yang menumpuk di sekitar organ dan menyebabkan penyakit nah kalau tadi berdasarkan penelitian nah ini berdasarkan pengalaman aku pribadi aku menjalani intermittent fasting ini yang metode 16 per 8 ini udah kurang lebih 1,5 tahun sampai sekarang dan aku udah berhasil turun 10 kg dan itu stabil jadi berat badannya tuh gak yoyo misalnya aku makan yang over atau kalorinya yang agak tinggi itu itu gak langsung yang naiknya tuh drastis naik 2-3 kg setelah makan yang banyak naik sih tapi naiknya itu ya paling setengah kilo gitu besokannya tapi misalnya aku balik lagi ke pola makan aku porsi makan yang normal yang gak terlalu berlebihan itu akan turun lagi berat badannya yang semula mungkin banyak yang nanya ya nanti atau banyak yang heran kok lama banget 1,5 tahun cuma bisa turun 10 kg kalau aku memang turunnya itu perlahan ya gak yang langsung drastis ekstrim karena makannya bener-bener masih yang porsi normal aku masih makan apa aja masih makan nasi padang masih makan apa sebutin makanan berlemak yang ada di pikiran kalian donat apa junk food itu aku masih makan tapi memang porsinya gak yang berlebihan makan makanan yang kurang sehat itu dan juga aku memang olahraga itu gak terlalu rutin gak yang hampir setiap hari olahraga jadi seminggu ya paling dua kali atau tiga kali aja gitu jadi aku turun berat badan itu gak yang ekstrim gak yang drastis misalnya satu sampai dua bulan udah turun lima kilo enggak aku turunnya itu perlahan tapi konsisten konsisten turun gitu manfaat yang kedua yaitu meningkatkan metabolisme tubuh ketika kita berpuasa itu terdapat perubahan hormon yang terjadi di dalam tubuh nah hormon apa yang berubah ini ada dua hormon yang paling berubahnya signifikan yaitu yang pertama adalah hormon insulin yang kedua adalah human growth hormone atau bisa disebut hormon pertumbuhan karena perubahan hormon ini puasa berjangka akan meningkatkan tingkat metabolisme 3,6 sampai 14 persen manfaat yang ketiga adalah perbaikan jaringan sel tubuh ketika berpuasa sel akan memulai proses perbaikan jaringan sel tubuh ini termasuk proses otofagi dimana sel-sel akan mencerna dan menghilangkan protein tua dan tidak berfungsi yang menumpuk di dalam sel manfaat yang keempat yaitu mengurangi insulin resistance dan mengurangi risiko terjadinya diabetes tipe 2 nah insulin resistance ini adalah kondisi dimana sel-sel tubuh akan berhenti merespons insulin saat kondisi ini akan menyebabkan level insulin dan gula darah tinggi sehingga berpotensi menyebabkan diabetes tipe 2 jadi dengan intermittent fasting itu dapat mengurangi risiko insulin resistance dan juga potensi terjadinya diabetes tipe 2 oke sekian video ceritaan dina kali ini semoga video ini bisa membantu menjawab pertanyaan seputar intermittent fasting nah kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan tentang intermittent fasting boleh tulis saja di komen di bawah aku nanti akan usahain buat di video selanjutnya yaitu tentang pertanyaan yang paling banyak mengenai intermittent fasting semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya jika kalian suka jangan lupa like komen dan share video ini sampai jumpa di video ceritaan dina selanjutnya wassalamualaikum sadayana terima kasih terima kasih terima kasih